Halo, selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu tokoh wanita paling terkenal dalam sejarah dunia, yaitu Cleopatra. Cleopatra adalah ratu mesir yang berkuasa selama tiga dekade dan memiliki hubungan asmara dengan dua pemimpin Romawi, yaitu Julius Kassar dan Marc Antony. Namun, dibalik kecantikan dan karismanya, Cleopatra juga memiliki sisi gelap yang jarang diketahui orang. Apa yang membuat Cleopatra begitu ambisius dan mematikan? Bagaimana ia mempengaruhi sejarah mesir dan Romawi? Dan apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Cleopatra? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Dalam sejarah mesir kuno, Cleopatra VII adalah filon terakhir dari Ptolemis, sebuah dinasti Yunani Makedonia yang memerintah mesir selama hampir tiga abad, dikenal saat ini hanya sebagai Cleopatra. Dia adalah seorang politisi strategis yang menggunakan hubungan kekeluargaan dan romantis untuk memperkuat posisinya sebagai ratu. Hal ini termasuk memiliki anak dari seorang diktator, menikahi saudara-saudaranya, membunuh saudara-saudaranya, dan mengangkat anak laki-lakinya yang masih balita sebagai wakil pemimpin. Cleopatra lahir sekitar tahun 70 atau 69 sebelum Masehi di Alexandria, Mesir, dari pasangan Raja Ptolemy ke-12 pada masa kecil Cleopatra. Saingannya mengusir ayah Cleopatra dari Mesir, dan menggantikannya dengan kakak perempuannya, Berenis IV. Cleopatra muda melakukan perjalanan bersama ayahnya ke Roma, di mana ia memperoleh dukungan untuk merebut kembali takta. Dengan menggunakan dukungan ini, dia menggulingkan dan membunuh putrinya Berenis. Pada tahun 52 sebelum Masehi, ia mengangkat Cleopatra sebagai wakilnya, dan mereka memerintah bersama hingga kematiannya setahun kemudian. Setelah kematian ayahnya pada tahun 51 sebelum Masehi, Cleopatra dan saudara laki-lakinya Ptolemyus XIII, yang berusia sekitar 10 tahun, menjadi rekan penguasa Mesir. Hal ini mencerminkan keinginan ayah mereka. Seperti kebiasaan politik pada saat itu, kemungkinan besar kedua bersaudara tersebut menikah. Namun tak lama kemudian, rekan penguasanya yang masih mudang mengusirnya dari Mesir, dengan Cleopatra di pengasingan, saudara perempuannya yang lain, berusaha untuk mengklaim tahta sebagai wakil penguasa. Sulit untuk mengetahui secara pasti siapa yang mengambil keputusan, jika raja dan ratu yang berkuasa masih anak-anak. Secarawan tidak tahu banyak tentang penasihat politik yang mungkin dimiliki Cleopatra. Namun tampaknya mendiang ayahnya berperan sebagai panutan politik yang penting. Setelah Ptolemy XIII memaksanya keluar dari Mesir, dia memutuskan bahwa dia membutuhkan dukungan Romawi untuk merebut kembali tahtanya. Dia memerintah bersama Ptolemy XIII selama tahun terakhir hidupnya, kata Prudensi Jones. Profesor klasik di Montelair State University dilansir histori, cara dia berinteraksi dengan orang-orang Romawi. Mencerminkan pelajaran yang akan dipelajari dengan mengamati cara ayahnya memanfaatkan kekuasaan Romawi untuk mendapatkan kembali tahtanya ketika dia digulingkan, sambungnya. Cleopatra menemukan dukungan yang dia butuhkan dalam diri Julius Caesar. Seorang penguasa Romawi yang sudah menikah dan memulai hubungan seksual dengannya. Dengan bantuan Caesar, ia mendapatkan kembali kendala atas Mesir pada tahun 47 sebelum masehi. Cleopatra juga menjadi rekan penguasa bersama saudara laki-lakinya Ptolemy XIV yang dinikahinya setelah Ptolemy XIII tenggalam di Sumenyo. Tahun itu, Cleopatra melahirkan anak pertamanya, Ptolemy XIV kasar. yang dikenal dengan julukan Caesarion, yang berarti kaisar kecil. Sesuai dengan namanya, diakini dia adalah putra Julius Caesar. Beberapa saat setelah pembunuhan Caesar pada tahun 44 sebelum masehi, Sumber-sumber kuno menyatakan bahwa Cleopatra membunuh saudara laki-lakinya dan rekan penguasa Ptolemy XIV untuk menggantikannya dengan putranya, Caesarion. Berbeda dengan kakak laki-lakinya yang masih remaja, anak laki-lakinya yang masih balitat tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap pemerintahannya. Dengan kepergian casar, Cleopatra menemukan pasangan romantis dan politik baru di Roma. Cleopatra dan saudara-saudaranya di Kerajal telah bertangkar selama berabad-abad dan seringkali berujung pada perang. Kehidupan dan nilai-nilai mereka ditentukan hampir semata-mata kaitannya dengan laki-laki, ayah dan suami mereka. Namun beberapa perempuan menemukan Ca'a untuk mengklaim kekuasaan mereka sendiri. Mark Antony adalah sekutu dan kerabat jauh Caesar. Setelah pembunuhan Caesar, Antony menjadi salah satu dari tiga penguasa diktator pemerintahan Triumvirat II Roma. Seperti Caesar, Dia mengembangkan hubungan politik dan seksual yang erat dengan Cleopatra. Pada tahun 41 sebelum masehi, dia memerintahkan eksekusi saudara perempuan Cleopatra, Arsino IV, atas permintaan Cleopatra. Pada tahun 40 sebelum masehi, Cleopatra melahirkan anak kembarnya dari Mark Antony, yaitu Alexander Helios dan Cleopatra Selenya II. Seperti halnya Caesar, hubungan Antony dan Cleopatra sangat rumit. Antony menikah ketika ia memulai hubungan dengan Cleopatra. Pada tahun yang sama, Cleopatra melahirkan anak kembarnya. Istri Antony meninggal, dan ia menikah dengan saudara perempuan Octavianus. Pernikahan tersebut terjadi karena alasan politik. Namun Antony dan Cleopatra menghabiskan beberapa tahun terpisah sebelum melanjutkan hubungan mereka di depan umum. Pada tahun 36 sebelum masehi, Cleopatra melahirkan Columni-Viladavus, anak ketiganya dari Antony. Antony dan Cleopatra sama-sama memiliki motivasi politik yang jelas atas hubungan mereka. Cleopatra menggunakannya untuk mempertahankan kemerdekaan Mesir dari Roma. Sementara Antony menggunakannya untuk mengakses sumber daya Mesir dan mendukung kelanjutan pemerintahannya. Saingannya, Octavianus adalah anak angkat casar. Antony mempertontonkan fakta bahwa putra Cleopatra, Casarion adalah anak kandung casar untuk membuat pemerintahan Octavianus tampak kurang sah. Pada tahun 32 sebelum masehi, ketegangan politik antara Octavianus, Antonyus dan Cleopatra meletus dalam perang Actium. Senat Romawi menyatakan perang terhadap Cleopatra dan Antony memihaknya. Cleopatra dan Antony menikah sekitar waktu ini, namun pernikahan tersebut berumur pendek. Pada tahun 30 sebelum masehi, saat dikalahkan oleh Octavianus, Antony dan Cleopatra meninggal karena bunuh diri. Perang tersebut menyebabkan penaklukan Roma atas Mesir di bawah pemerintahan Octavianus. Beberapa tahun kemudian, Octavianus mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan menjadi kaisar Romawi pertama dan mengambil nama casar Augustus, putri Cleopatra dan Antony. Cleopatra selan dua, menikah dengan seorang penguasa di wilayah Afrika Utara kekaisaran Romawi. Namun tidak jelas apa yang terjadi pada putra Cleopatra dan Antony. Ada pun putra Cleopatra dan Julius Cesar. Cesar yang diakini diksekusi oleh Cesar Augustus. Cleopatra adalah seorang wanita yang luar biasa, yang memiliki kekuatan, kecerdasan, dan persona yang tak tertandingi. Ia adalah seorang pemimpin yang berani dan visioner, yang berusaha untuk menjaga kemerdekaan dan kemuliaan Mesir. Ia juga adalah seorang ibu yang mencintai anak-anaknya dan berkorban untuk mereka. Namun, ia juga adalah seorang wanita yang penuh kontroversi, yang melakukan inses, pembunuhan, dan pengkhianatan untuk mencapai tujuannya. Ia adalah seorang wanita yang mengubah sejarah dan menjadi inspirasi bagi banyak generasi. Demikianlah video ini. Semoga bermanfaat dan menarik. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.